Alhamdulillah kita disini semua makanan sih hampir bestseller ya Om Alhamdulillah itu terbentuk dari satu ide dari satu ide tiga orang perempuan super ya Dimana mereka punya hobi untuk kulineri terutama makan masakan Indonesia ya Jadi mereka punya ide untuk kenapa sih kita kan suka makan makanan suka jajan di luar Terus maksudnya suka makan di luar gitu kan suka makan makanan masakan tradisional rumahan juga Kenapa sih kita gak buka tempat aja ya mereka punya konsep seperti itu Jadi dengan tiga orang ini mereka menyatukan konsep mereka menyatukan ide mereka maka terbentuklah Om Abadok Seperti ini jadi konsepnya itu Om Abadok itu lebih ke kita rasa masakan Nusantara Jadi dari lokasinya pun bisa kita lihat Om Abadok itu agak sedikit ngumpet ya kalau orang bilang ya Jadi konsepnya itu memang hidden game dimana ketika kita mau masuk ke Om Abadok itu Kita gak bakal berpikir ini bener gak sih ya bener gak sih arah ke Om Abadok gitu Cuman ketika kita sudah sampai ke Om Abadok ternyata wah ada wahnya gitu ada kesan Wah ternyata bener ya gitu ya ternyata bener ya gitu maksudnya Om Abadok itu hidden game banget gitu kan Jadi memang itu konsepnya jadi konsep dari Om Abadok adalah restoran yang mengusung konsep masakan Nusantara Yang terletak hidden game seperti itu Jadi itu merupakan satu ide dari mereka Jadi terlahirlah Om Abadok disini Ya mana nanti ketika pengunjung atau customer kesini merasa terbayarkan dengan Gak menyangka gitu dari proses perjalanan itu gak menyangka gitu sampai proses perjalanannya melalui apa perumahan-perumahan penduduk gitu kan Jadi kita bisa ngeliat ini loh kultur apa kultur orang-orang apa orang-orang sekitar gitu kan orang penduduk disini gitu kan Rumah-rumahnya juga masih banyak yang tradisional gitu kan Jadi pas ketika masuk terbayarkan gitu masuk udah nyampe Om Abadok itu terbayarkan Berarti itu salah satu bentuk konsep tradisinya rumah apa ya Benar-benar hidden game dengan hidden game dengan masakan Nusantara Yang dimana konsep ini sendiri pun lagi booming ya Cak ya Lagi booming untuk apa untuk outlet-outlet food and beverage di Indonesia seperti ini Jadi ya lebih ke nuansa-nuansa pedesaan lah kayak gitu konsepnya Yang mana nanti customer-nya bisa semua kalangan sepertinya Om Abadok sendiri kita membuka untuk segmen-segmen Om Abadok itu sendiri dari semua kalangan mas Dari semua kalangan tua, muda, anak-anak juga bisa dilihat disini ada tiga konsep ya Ada lesehan ya lesehan dibelakang kita ada lesehan terus ada meja dining ya dimana kalau orang-orang tua kan kadang suka susah Susah apa susah buat apa duduk sila ataupun apa gitu kan jadi kita siapin di apa di 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 meja dining gitu Nah orang yang keluarga yang maunya di saung kita punya saung juga jadi dengan dengan tiga tiga konsep ini tiga tiga apa tiga tiga Area ini kita bisa mengusung semua segmen kalangan gitu baik dari orang tua anak muda sampai anak-anak pun kita Kita bisa datang sini untuk datang ke Om Abadok gitu Om Abadok ini udah berdiri berapa lama? Untuk Om Abadok sendiri kita Grand Opening itu di tanggal 28 Januari 2024 Bener ya Cah ya? 28 Januari 2024 Jadi kurang lebih hampir 5 bulan ya sudah ya kurang lebih hampir 5 bulan Om Abadok sudah berdiri Cuman dari 5 bulan ini Masya Allah Alhamdulillah grow apa grow bisnisnya Alhamdulillah ya maksudnya rezekinya maksudnya bagus gitu kan tinggi dan peminatnya juga pun tinggi gitu Walaupun hidden game ya walaupun hidden game maksudnya apa di pojok gitu kan orang bilang di pojok Cuman Alhamdulillah masih bisa terjangkau dengan semua segmen semua kalangan masyarakat Mau bike motor yang menggunakan motor menggunakan mobil itu bisa datang sini semuanya Pensepnya sendiri kan ini kan lebih kayak kesaung-saung kayak pedesaan gitu ya Jadi ini lebih kayak kenatur alamat atau gimana ya Bisa dilihat sendiri ya di apa di sekitar kita ada kita terletak di pinggir Danau Perigi ya sepanjang Perigi danau Perigi ya Terus kiri kanan kita masih banyak-banyak kebun gitu banyak kebun ya Terus konsep kita pun sendiri ya banyak pepohonan kayak gitu Pohonan yang memang kalau kita sengaja susun ataupun sengaja kita desain dengan sangat baik gitu Mas Bahkan ada kolom ikan juga gitu kan ada kolom ikan yang ya kalau kita denger suara air kan kadang ada ketenangan sendiri Buat buat apa dengar ada 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 ketenangan sendiri ketika kita mendengar suara aliran air gitu kan Jadi passion kita buat buat makan gitu bertambah gitu Mas Disini tersedia fasilitas apa aja Pak? Dari musola? Untuk fasilitas sendiri gimana Mbak Cia ada fasilitas apa aja disini Mbak Cia? Kita disini ada ruangan VIP ada juga musola lalu Mainan anak juga ada gitu mainan anak mainan anak Tiga sampai lima tahun lah gitu Gak besar cuman kita mengakomodir mereka buat main-main disana gitu Ada kolom ikan juga mereka bisa kasih makan ikan gitu kan bisa bisa ngeliatin ikan gitu Oke warga Badok yang ingin mau ke Omah Badok ya kita berada di alamat kita punya alamat di jalan pengairan Di jalan pengairan kecamatan Pondok Aren kota Tanggerang Selatan ya let's go datang ke Omah Badok ya kita Kita nongkrong bareng makan dengan keluarga ya kita ngobrol-ngobrol dengan keluarga ya Sambil menikmati masakan dan makanan Omah Badok Instagramnya kita ada di Omah Badok sama kalau mau gampangnya kalau mau datang kesini tinggal ketik Omah Badok aja langsung ketemu Terima kasih